Kepolisian daerah Sulawesi Selatan memperbarui informasi jumlah korban bom bunuh diri di gereja Katodral Makassar. Dari informasi tersebut didapatkan 20 orang korban luka-luka. Sementara 2 orang dinyatakan tewas yang merupakan pelaku bom bunuh diri. Seorang korban kemudian menceritakan insiden tersebut. Kapolda Sulsel Irjan Polmerdisha mengatakan para korban luka-luka dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Makassar. Beberapa diantaranya adalah rumah sakit Stella Maris, rumah sakit Bayangkara, rumah sakit Siloam, dan sejumlah rumah sakit lainnya. Seorang korban bernama Asni 29 tahun kemudian menceritakan pengalamannya saat peristiwa itu terjadi. Saat insiden ledakan bom itu terjadi, Asni bersama 4 orang korban lainnya sedang menunggu ojek online. Ia mengaku kaget lantaran tiba-tiba terjadi ledakan. Asni mengatakan tidak melihat pelaku pembawa bom tersebut. Akibat insiden itu, Asni mengalami luka di bagian kaki lantaran terkena percikan ledakan bom. Terus? Tiba-tiba meledak di abis. Kaget. Oh, sudah ibadah. Sudah selesai ibadah. Sudah selesai ibadah di situ. Itu berapa orang, Ibu? Saya bilang 5 orang. 5 orang. Tapi yang ini yang bawa bom ini? Yang masih tumpah mobilnya, meledakkan grepnya. Lantaran kita itu meledaknya itu tiba-tiba. Kita lagi menunggu grep. Iya. Kalau yang bawa bom itu kita sempat lihat. Tidak. Tidak sempat lihat. Tapi lokasinya tidak jauh dari pagar ya. Kita lagi nunggu grep. Tiba-tiba meledak di situ. Dimana kaki menunggu itu? Lepuk. Dari pagar. Sebelah kanan. Kalau yang Ibu luka ini di bagian apa? Itu kenapa, Ibu? Mungkin bersihkan bomb. Bersihkan bomb. Pekenanganan, biar semuanya jadi terpadu. Kita bisa, ini kan juga bisa kita kontrol, bisa kita dalam pengawasan yang sama. Kita bawa ke rumah sakit Bayangkaran. Jangan kondisi para korban ini juga apa, Dari? Apakah serius atau gimana sih? Ada yang muka betat, ada yang muka sedang, dan ada yang muka ringan. Yang muka ringan tadi sudah diberikan pengobatan, ada rawat jalan, dia pulang. Kemudian yang masih dianggap luka berat, seperti luka bakar. Ini kita rawat. Ini insansip di rumah sakit Bayangkaran. Ada berapa orang yang dirawat itu, General? Sampai saat ini, kita menurut masa sakit Bayangkaran, 6 ya? Dari total 14 itu? Dari total, dengan data yang muka ringan, yang sudah pulang itu, 20. 20. General, yang muka bakarnya termasuk yang security, katanya yang menghadang. Ada cerita, General, bagaimana? Kalau sepertinya menghadang, orangnya masih lebih besar. Oh, gimana? Ya, nanti kita lihat perkembangan di Jakarta. nanti sedang didalami oleh Densus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!